Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ul-mursalin wa ala alihi wa ashabi ya jema'in Wa haikum jamian bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ikhwan dan akhwat Pemirsa Jamaah TV yang Allah muliakan Senang bisa berjumpa kembali Dalam program Hiwar atau Bincang-Bincang Dan Alhamdulillah saat ini Kita sudah bersama Saudara-saudara kita yang ada Yang berasal dari Palestina Nah mungkin sebelumnya Saya akan sedikit cerita Tentang kehadiran saudara-saudara kita Yang berasal dari Palestina ini Bahwa mereka Berasal dari Palestina Kemudian Sempat tinggal di Saudi Dalam waktu yang lama Namun karena ada salah satu sebab Peraturan di Saudi Sehingga menyebabkan mereka Harus keluar dari Saudi Dan mereka kemudian memilih Indonesia sebagai tempatnya Nah para hewan sekalian Nanti kita akan Bincang-bincang dengan Tamu kita kali ini Yaitu dengan Al-Am Sheikh Ismi Ismi Wali Jamal Khaira Wali Jamal Khaira Wafak Salah Muhammad Wafak Salah Muhammad Fadhiya Jamal Nah Alhamdulillah Tadi kita sudah berkenalan ya Dengan Satu keluarga ini Sebenarnya masih ada Dua lagi Putra-putranya Namun tidak ikut bersama kita Nanti Lain waktu Jika kita ada kesempatan Kita bincang dengan Putra-putrinya Nah Para hewan sekalian Saya akan nanti Berbicara dengan Bahasa Arab Nanti Jawaban dari Beliau-beliau ini Akan Saya terjemahkan Seharisan Namun tidak semua Mungkin Lebih ringkas sedikit Baik Para hewan sekalian Kita langsung saja Ke Syekh Walid Syekh Walid Marhaban Fihadal Badatna Marhaban Fihadal Badatna Jeżeli Terima kasih di Gaza, Palestine. Kemudian, istrinya melwafak ini, beliau tinggal di Nusairat. Nusairat imbaran mukhayyam di Palestine. Wal'an min dimni makan muhtalah di Palestine. Kami berada di Julius, dan sebab al-harb, kembali di Mukhayyam, Nusairat. Ya, beliau ini tinggal di Nusairat dulu. Kemudian, keluar dari Palestine karena sebab perang. Fathiyah, dia lahir di Saudi. Faham, di Jadda. Lahir di Jadda, Saudi. Baik, berapa di Palestine? Al-F-Tisamiyah di Saudi. Al-F-Tisamiyah khamsawasitin. Khamsawasitin. Menterat khamsin sana. Nah, dia ulit di Saudi ya. Wal'an tazur Filastin. Wal'an tazur Filastin. Jadi, beliau, Sheikh Walid ini, keluar dari Palestina tahun 1999. Sedangkan, umul wafak ini, keluar dari Palestina tahun 1956. 1956. Sittawa khamsin atau khamsawasitin? Khamsawasitin. Oh, 1965. Sedangkan, Fathiyah, belum pernah ke Palestine. Lahir dari keluarga Palestine, tapi, belum pernah ke Palestine semenjak lahir. Kam umur kiafathiyah? Ikhda Ashar. Ikhda Ashar. Usianya 11 tahun. Baik, kenapa emlaskak oleh fahil gaza ke ke saudii. Isden ona kakakak selamat gak amal wafak. Lahir dari mem family kakakak dertogak seti kam ke filastina umur ke Fehler ke ke jem shaman dan se vocês selanjutkan Tahun 99 karena Sebab pernikahan Dengan umul wafah Jadi Tahun 97 Kemudian tahun 99 Keluar Karena Karena umul wafah ini Dulu sempat tinggal di Nusairat Tahun 1965 Kemudian Keluar pada usianya 2 bulan Saat itu 2 bulan ketika masih kecil Masih bayi kemudian keluar dari Nusairat ke Saudi Kemudian kembali ke Gaza Menikah dengan Terzawad setemah Sheikh Walid Sabah Matis'in Kemudian Tadi disebutkan juga oleh Umul wafah ini Bahwa beliau Tahun 1956 Keluar dari Nusairat Karena perang Saat itu Jadi Jadi Bersambung Kemudian Bapak dan ibu dia atau kakaknya Fatihya ini memilih Saudi untuk tempat meskipun anda juga هناkan kan ikhtar gairi Saudia gila Urduan, gila Misa gairan kemudian womada hadataan bibaytik fi Gaza hatta lana lama yakin mwujudan nah, hatta lana mwujud mwujud nama, yaww bayt walid mwujud, ganddi ikawati hena 3 brian wa 4 MORIN mwujud mwujud 4 emir 4 emir 3 emir 3 emir Yeah Tidak ada panggiran ikawati 5 emir 4 emir 3 emir 4 emir Tidak. Tidak. Tidak ada lagi saudara-saudaranya di sana. Karena bapak dan ibunya. Itulah yang membawa beliau ke Saudi. Tapi ada salah satu bibiknya. Yang di Nusairat. Tapi syahid. Syahidah. Karena perang. Kemudian beliau juga. Ada salah satu saudara dari Sheikh Walid ini. Yang syahid. Karena perang di Gaza. Tidak ada lagi saudara-saudara. Saudara-saudara 18 tahun. 18 tahun. Dan 3 tahun. Masya Allah. Zaman terakhir. Jadi. Sheikh Walid ini. Sudah 18 tahun. 18 tahun meninggalkan. Palestina. 18 tahun meninggalkan sejak. 1999 keluar dari Basri. Sedangkan. Walid ini kita tahu tadi. 1965. Jadi sudah sekitar. 50 tahun lebih. Meninggalkan. Nusairat. Dan belum pernah kembali. Kecuali sejak ketika. Hina ma tazawasit ma'a. Sheikh Walid. Hadha. Almar al-ula. Audatik ila filestin. Ila arti filestin. Fil'am. Sabu'am tis'ain. Jadi. Pertama kembali ke. Palestine. Yaitu ke Gaza. Untuk menikah dengan Sheikh Walid ini. Pada tahun 1997. Semenjak itu. Sudah tidak pernah lagi kembali ke. Palestine. Tapi. Walimadha. 当 you lived in Indonesia? Tahim? Tahir ter SL. Tahir ter? Tahir nyt. Tahirna. Tahir Ter springinya. Tahir teru pahaan? Tahir ele今天. Maniace di halwa. sway ti kami geldi. Kita telah terci review. lande kemudian langsung. Jadi, saya dengar bahwasannya, beliau berdua ini, karena satu aturan di Saudi yang mengharuskan mereka untuk tidak boleh tetap berada di Saudi, sehingga mereka harus keluar dari Saudi. Jadi, itu sebabnya mengubungkan nidam di Saudi. Ya, saya 10. Nidam Melik Faisal, Allah Yerhamah. Melik Khalid, Allah Yerhamah. Melik Fahad, Allah Yerhamah. Melik Abdullah, Allah Yerhamah. Dalam 4 ini, ini tidak terjadi. Melik Khalid, Allah Yerhamah. Jadi, para ikhwan sekalian, beliau berdua ini pindah dari Saudi, karena satu perubahan peraturan di sana, yang mengharuskan mereka untuk keluar dari pekerjaan, karena mereka tidak memiliki izin tinggal di sana. Karena perubahan, artinya dulu mereka bebas tinggal di sana ketika masa pemerintahan Raja-Raja sebelumnya, sebelum Raja Salman, seperti disebutkan tadi, mulai dari Raja Faisal sampai Raja Abdullah. Namun, ketika mulai dari pemerintahan sekarang, ada satu peraturan yang mengharuskan orang-orang yang tidak memiliki paspor. Ya, sebenarnya memiliki paspor, tapi tidak memiliki semacam KTP ya. KTP yang mengharuskan mereka untuk keluar dari Saudi. Dan mereka ikhtertum Indonesia ya. Nah. Bina telat dua. Malaysia, Thailand, Indonesia. Alhamdulillah para ihwan sekalian, kita sudah kedatangan Ketua AWG, yaitu Dr. Andes Agus Termaji MSC. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau inilah yang... Selamat Pak Agus sudah datang di tengah-tengah kami. Selamat datang. Beliau inilah yang mungkin memperakarsai kedatangan saudara-saudara kita yang terkena masalah ini untuk bisa datang ke tanah kita, ke Indonesia. Baik, selamat datang. Pak Agus, bagaimana ceritanya sehingga beliau-beliau ini bisa berada di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya kami mendapat informasi dari Kedutaan Sudan Ketika mengurus visa untuk keperluan studi beberapa anak-anak kita yang mau melanjutkan ke Sudan. Nah, dari Kedutaan sana diberitahu... Kedutaan Sudan. Bahwa diberitahu bahwa ada sekeluarga orang Palestine yang terlantar. Mereka pernah mengajukan visa, aplikasi visa ke Kedutaan Sudan. Mau meminta suaka supaya bisa berangkat ke Sudan. Ternyata mereka ketika kita datangi diberitahu di mana tempatnya yaitu sekitar Menteng ya, Kebun Sirih. Kita datangi. Wawancara rupanya mereka bukan langsung dari Palestine tetapi pernah tinggal di Saudi. Bahkan lebih dari 50 tahun tinggal di Saudi. Kita cek dokumentasinya cukup lengkap dari paspor, kemudian kartu dari UNHCR ya. Tetapi memang keadanya waktu kita tinjau di Menteng itu sangat memprihatinkan mereka tidur di tepi selokan. Di Menteng itu di kantor UNHCR. Tapi itu agak ke kampung ya, tidak di depannya. Itu di kampung lah. Kampung di belakang UNHCR. Itu mereka tidur di emperan. Bahkan di selokan nih. Ada tenda kecil-kecil seperti tenda anak-anak itu ya. Ada dua tenda yang mereka tempati ya. Mereka sudah disitu satu setengah bulan. Nah setelah kami diskusi dengan jamaah masjid yang dekat situ. Kita tidak ingin jadi pahlawan kesiangan ya. Khawatir mereka tidak berkenan karena mereka menyantuni. Dan ternyata memang betul. Mereka menyantuni orang-orang ini. Orang pengungsi. Di situ rupanya banyak pengungsi. Bukan saja dari Palestine tetapi juga dari Somalia, dari Pakistan, lain-lain. Mereka juga tinggal di tenda-tenda seperti itu. Tinggal di tenda-tenda sementara. Dan kalau udah hujan kasihan kan. Ini mereka ini yang terkena masalah karena... Mereka minta suaka biasanya. Mereka pengungsi. Dan saya yakin jumlahnya tidak cuma sekitar satu dua orang. Lalu banyak sekali. Intinya setelah kita diskusi dengan DKM dan jamaah masjid sekitar situ. Bahkan saat itu kan kita ingin mereka kita inapkanlah di situ. Kita inapkan di dekat kampung yang mereka tempati itu. Tapi rupanya tidak ada penginapan yang kosong. Dan rupanya ada juga trauma dari penduduk sekitar. Orang-orang seperti ini kalau menempati satu penginapan itu bisa datang dan pergi. Seenai sendiri ya. Dan tidak tahu bahwa teman siapa. Jadi agak mengkhawatirkan mereka. Akhirnya intinya kita sudah minta betul pendekatan betul. Sampai beberapa hari setelah kita ketemu itu tidak ada informasi penginapan. Akhirnya karena kita kasihan hujan dan lain-lain. Kita musyawarakan. Putusannya adalah dievakuasi ke Jilengsi sini. Itu tepatnya tanggal berapa saat? Belum lama. Hari apa ya? Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. Satu minggu. Evakuasi dari sana menteng ke pesantren. Kita satu minggu yang lalu meninjau. Tapi baru dua hari ini kita evakuasi ke pesantren. Pesantren Al-Fatah Jilengsi. Alhamdulillah memang kita tahu bahwasannya AXA Working Group ini punya intens ya dalam hal seperti ini. Sebelumnya kita tahu pernah juga ada saudara-saudara kita yang palestin karena ada masalah ya Pak Agus ya. Jadi mungkin para hewan sekalian yang belum pernah mendengar profil tentang AXA Working Group ini. Kita akan mendengarkan dari saat Agus mungkin sekilas profil tentang AXA Working Group. Kapan berdiri, kemudian apa saja program-program dan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-AXA Working Group sering kita singkat dengan AWIQ. Itu berdiri bulan Agustus 2008. Tepatnya tanggal 20 Agustus 2008. Artinya baru 11 tahun kita punya lembaga ini dan ini sebenarnya merupakan prakasa dari Imam Allah Yarham Muhyiddin Hamidi. Kemudian mengumpulkan para ulama, para pemerhati dan juga para pimpinan NGO-NGO se-Indonesia bahkan dan Malaysia dan beberapa negara tetangga. Untuk apa? Untuk menyatukan langkah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Jadi yang kita sasar adalah pembebasan Masjid Al-Aqsa bukan sekedar memberi santunan kemanusiaan kepada warga Palestine tetapi... Ya, tapi justru misi bagaimana pembebasan Al-Aqsa ya. Karena Al-Aqsa ini Masjid Al-Aqsa ini masjid yang terjajah sekarang. Ya, under occupation dari Zainus Israel dan kita bagaimanapun berusaha merangkul semua kalangan. Ya, jadi AWG ini makanya AWG kurang banyak bekerja di bidang penggalangan dana untuk kemanusiaan. Kita hanya sekedarnya saja memprioritaskan kepada edukasi publik. Ya, ada pun banyak orang yang menitipkan dana ke AWG itu kita berikan sesuai dengan amanah. Ya, jadi ini pesan dari Imam kami, Imam yang kedua, Imam Muhyiddin Hamidi. Kalau amanahnya untuk orang Palestine sesuai amanah. Ya, sesuai amanah kita serahkan semuanya. Tadi dijelaskan bahwasannya misi kemanusiaan ini juga bagian dari konsen AWG ya. Misi kemanusiaan. Mungkin Ustadz Agus bisa ceritakan diantara misi-misi kemanusiaan AWG yang pernah diprogramkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak 2008 kita mengumpulkan dana-dana kemanusiaan, tetapi dibandingkan dengan NGO, NGO kemanusiaan yang bergerak di kepentingan Palestina, itu kita tidak terlalu masif ya. Kita hanya merangkul beberapa sahabat-sahabat dekat ya. Juga ketika ada perang baru ya, ketika ada perang pemboman anak-anak, kita mobilisasi untuk turun ke jalan. Ketika itu dana-dana kemanusiaan kita kirimkan ke sana. Yang sudah pernah kita lakukan adalah menyatuni korban perang. Kemudian bantuan untuk food package atau paket-paket makanan untuk warga Gaza, itu setiap tahun kita lakukan. Kemudian futur atau iftor Ramadan, itu juga kita lakukan. Banyak yang di pusat, tolong ini kita mau kirim untuk iftor Ramadan. Kita kirim seberapapun. Mungkin cuma dapat 1000 dolar, kita kirim 1000 dolar. Ini termasuk misi kemanusiaan AWG, yaitu dengan menyatuni saudara-saudara kita dari Palestina yang datang ke Indonesia. Betul, itu kita justru prioritaskan. Karena rupanya banyak orang Palestina di Indonesia yang terlantar. Tidak ada penginapan, makan juga seadanya. Termasuk dulu pernah dua saudara kita yang dari Palestina, yang sekarang sudah menikah dengan warga Indonesia. Kita tidak sekedar memberi shelter atau naungan dan makanan, tetapi juga kita urus imigrasinya. Kita urus betul imigrasinya ke embassy, ke immigration kita, kemanapun yang membuat mereka aman, tidak terancam untuk dideportasi, itu kita akan lakukan. Jadi kita lanjutkan misi kemanusiaan yang sudah kita lakukan. Selain warga Gaza, juga West Bank, kita juga ke warga Palestina di pengungsian manapun. Sabra dan Shatila di Lubnan, di Lebanon juga kita lakukan. Juga warga Surya, setahun yang lalu bersama Imam ketiga, Imam Yashal Mansur, kita ada misi kemanusiaan di Surya. Itu kita lakukan bersama kedutaan besar Indonesia, KBRI di Beirut ya, di Beirut ya. Beirut, Lebanon. Lebanon, betul. Nah, dari Beirut kita ke perbatasan Surya. Karena kita tidak boleh masuk Surya. Surya bordernya ditutup ya, close ya. Nah, kita tidak boleh lintas tetapi, mereka ada di shelter-shelter di sekitar border gitu. Jadi kita... Ya, Masya Allah ini misi kemanusiaan yang sangat penting sekali, yang ya sudah banyak dilakukan oleh AXA Working Group. Dan ini satu wujud kepedulian kita sebagai masyarakat Indonesia dan kaum muslimin terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestine. Mungkin kita kembali ke Sheikh Walid ini. Bahwa kita tadi telah mendengarkan bahwa beliau pindah dari Saudi datang ke Indonesia. Dan kita dengar dari Ustadz Agus juga bahwa beliau ini ingin mencari suaka ke Sudan. Kenapa mencari suaka? Kenapa saya bilang Ustaz Abu Dhabi Anda ingin menjelaskan Sudan? Kenapa? Kenapa? Karena Ustazah menghasilkan ulasi dan ulasi karena saya memiliki ulasi dan menghasilkan ulasi dan menghasilkan ulasi dan menghasilkan ulasi semuanya Jadi beliau berdua ini tadi disebutkan berencana untuk ke Sudan karena di Sudan ini beliau mendengar bahwa di Sudan ini lebih mudah hidupnya di Indonesia dalam artian mereka bisa mencari pekerjaan di Sudan, kemudian putera-puterinya itu juga bisa melanjutkan sekolah mereka karena kita tahu tadi disebutkan bahwasanya fathiyah misalkan yang sama-sama kita lihat tadi harus putus sekolah disebabkan karena apa peraturan di Saudi yang mengharuskan satu keluarga ini keluar dari Saudi samitu anak fathiyah yaitu hafidat anserota ajza 6 bahkan fathiyah ini sudah hafal 10 jus sayang sekali apabila tidak melanjutkan hafalannya tak merupakan kemudian kita bahkan peraturan kita bahkan kita bahkan yang mematikan di Jakarta ini. Ya. Hayaan suara. Ketiru suara. Ya mungkin. Mereka mengarruzkan 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 hanyalah Giulia changing pas ili Sarasir, namil Gherorat, namun gher meriha Namun di syariah Yani Saab ketiri-ketiri khas Tadi beliau sebutkan bahwa Kita dengar kisah tadi Bahwa sempat tinggal di Tenda-tenda ya di meteng tadi Bahwa sebenarnya beliau cerita tentang Ya bagaimana kita tahu ya Kita tinggal di Satu tenda Kemudian itu tidak cukup Melindungi kita dari matahari Kemudian dari hujan Hawa yang dingin ketika malam Belum lagi mereka Tidak tahu bagaimana Harus mencari uang sehingga harus Mengandalkan bantuan-bantuan dari Orang lain dan kita bersyukur Alhamdulillah AWG, Aksa Working Group ini punya Konsen isi kemanusiaan dan Bisa mengajak Saudara kita ini untuk tinggal di pesantren Al-Fatah Jelengsi Rencana kedepannya seperti apa Ustaz Agus ini? Sesuai dengan tujuan mereka Kita akan fasilitasi Supaya mendapat suaka ke Kedutaan Sudan Masih ada peluang Tapi bahwa mereka Sesuai dengan penuturan Sahabat kita ini Harus menunjukkan Tiket pesawat Kalau sudah ada tiket pesawat Kemungkinan besar Aplikasinya akan dikabulkan Jadi kita akan lihat Kita akan bicara dengan Official di Embassy Sudan Kemudian kalau memungkinkan Mereka menuntut Ada Persyaratan tiket Kita akan carikan tiket Insya Allah Ini bagian dari Upaya kemanusiaan kita Terima kasih telah menunjukkan Kedua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika datang ke Indonesia juga mengapa memilih Indonesia karena beliau mendengar bahwasannya kehidupan di Indonesia ini lebih mudah dibandingkan kehidupan di negara negara lainnya dan Indonesia ini termasuk negara yang membuka peluang untuk suaka datang ke Indonesia dan beliau tadi sebutkan memilih antara Malaysia Thailand dan Indonesia memilih Indonesia saya kira ini satu bentuk penghargaan ya kita sebagai warga bangsa Indonesia yang toleran kemudian bangun sikap bersahabat dengan siapapun nah beliau juga menceritakan bagaimana kehidupan di sekitar Jakarta tadi orang-orang begitu tertib kemudian senyum murah senyum terlebih tadi beliau bahkan menyebutkan saya menemukan malaikat di pesantren ini karena melihat warga-warga di pesantren ini begitu ceria kita tadi sebelum acara ini bahkan melihat fathiyah dengan begitu senangnya berkumpul dengan santri-santri yang ada di pesantren ini cukup gembira ya rainan fathiyah yakni tastami ma'a talibat fi masjid yakni sa'idah jiddan sa'idah jiddan ya muka merajbu fiya wal kul mushtemah jamil mushtemah innas rakyah rakyah inno bihtirmu ba'ad alhamdulillah wa shukurillah ya tadi fathiyah berkumpul dengan santri-santri beliau ceritakan cukup senang dan bahagia keberadaan bahkan umu bafa tadi bercerita kalau ada harapan misalkan untuk bisa tinggal di Indonesia menetapnya beliau sangat senang ya bisa tinggal di Indonesia meskipun tadi ada satu kendala yaitu tidak bisa bekerja yang ini menjadi sebab beliau lebih memilih nanti berangkat ke Sudan wal akhir ya nih nurid an nasma ma'roja ukh ya nih ba'adda hadil hayah di Indonesia raja Jadi harapan terbesar Tadi dari Ibunda Umul Wafa ini Beliau berharap sekali Tentang pendidikan anak-anaknya Jadi yang paling penting Justru diperhatikan oleh beliau berdua ini Pendidikan anak-anaknya Semoga kita berharap Bahwa selanjutnya Mereka ini bisa tinggal Dengan baik di Indonesia Dan menemukan harapannya Dan kita tahu bahwasannya pesantren ini Juga membuka Untuk putra-putri beliau Untuk bisa belajar Meskipun nanti tidak mungkin mendapatkan ijazah Tapi beliau Tidak mempermasalahkan itu Tadi cerita ke saya Asalkan Fathiyah ini Tastatian tuasil Hifdu hafi Hada Ahsan Alhamdulillah Karena dulu Putra-putrinya itu Di Saudi Menghafal Quran disana Di Madrasah Tafi disana Kemudian Ada harapan Agar putra-putrinya Masih tetap bisa menghafal Quran Disini Dan saya juga sudah berbicara Dengan Ketua Atau kepala sekolah Tafi Dan mempersilahkan Mempersilahkan Fathiyah Dan putra-putranya ini Tetap bisa meneruskan Hifat 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 Alhamdulillah Di pesantren ini Dari Ustadz Agus Kita ingin mendengarkan Rencana ke depan Selain tadi disebutkan Dan mungkin Statement akhir Dari Ustadz Agus silahkan Bismillahirrahmanirrahim Memperhatikan Keadaan mereka yang sangat Memilukan Tidak punya Naungan Tidak ada yang menyediakan Lapangan pekerjaan Ini terjadi Bukan cuma untuk Mereka Tetapi hampir seluruh Warga Palestina Yang berbangsa Palestina Saya Mendengar beberapa kasus Mereka sudah Mapan hidup Di satu negara Punya Kedudukan yang baik Punya profesi Yang terpandang Tetapi Begitu ada Perubahan politik Tiba-tiba Mereka Kehilangan semuanya Dan mereka Terusir pergi Dan entah Kemana Ini bagian dari Bukti bahwasannya Penjajahan Tidak terjadi Di atas Tanah Palestina Tetapi Bangsa Palestina Merasakan Bekas-bekas Penjajahan itu Hampir Setiap tempat Lihatlah Betapa mereka harus Mendapat perlakuan Khusus Harus diinterogasi Berkali-kali Berhadapan dengan Petugas-tugas Imigrasi Kepolisian Di bandara Dimanapun Ada Fenomena Kemanusiaan Yang memilukan Terhadap Bangsa Palestina Tetapi Mereka Tetap Teguh Mereka Tidak Mempersalahkan Siapapun Mereka Diberi kesabaran Mas Seharusnya Kita contoh Dari mereka Pesan Untuk Saudara-saudara Para Pemirsa Jemaah TV Pertama Kita syukuri Ini amat Kemerdekaan Yang kedua Kita Harus Memperhatikan Sosial Kita Terutama Orang Palestina Dan juga Kau muslimin Yang terjajah Dimanapun Di Mindanao Ada masalah Di Surya Terusir Kemudian juga Di Uyghur Kalau kita tidur Dengan nyanyar Tanpa Berpikir Sedikitpun Tentang mereka Dimana Kemusliman kita Dimana Inti Inti dari Keislaman Kita Maka itu Mari Saya mengajak Para Ibuan Pemirsa Untuk Selalu Menyediakan Sedikit Ruang Di setiap Hari Untuk Berpikir Tentang mereka Syukur-syukur Memberikan Satu Bantuan Yang Real Bagi mereka Yang ada Disini Dan kita Sedang berusaha Menampung Aspirasi Dari beberapa Orang Termasuk Kau muslimin Yang ada Di sekitar Menteng Dimana Pengungsi-pengungsi Tinggal Mereka Pilu Sebenarnya Mereka Dikejar Oleh Kewajiban Agama Bahwa mereka Menyantuni Sesama muslim Tetap Di lain pihak Ada Sekat-sekat Nasionalitas Kemigrasian Dan lain-lain Peraturan-peraturan Yang membuat Kemanusiaan Itu Tidak lagi Manusiawi Maka itu Mari kita Yang mampu Memberikan Apapun Atau Sekedar Doa Doa Yang Tulus Supaya Apa Allah Memberikan Kasih Sayang Bagi Iwan-Iwan Yang mungkin Ingin Menyalurkan Donasi Bisa Lewat Boleh Lewat AWG Lewat Tekening Ya Atau Juga Langsung Kalau ada Yang mau Datang Kesini Rekening AWG Bisa Dilihat Di Website Dan Bagi Iwan yang Ingin Menyantuni Saudara-saudara Kita Ini Tinggal Di Pesantren Al-Fatah Cilengsi Desa Pasir Angin Silahkan Tinggal Di Sekitar Komplek Al-Fatah Bagi Yang ingin Berkunjung Kesini Melihat Saudara-saudara Kita Ini Memberikan Bantuan Kita Membuka Peluang Untuk Para Iwan Sekalian Berikan Bantuan Saya Kira Marhaban Al-Fatah Terima kasih Kepada Siapa saja Pia-pia Termasuk Pesantren Ini Yang Sudah Banyak Memberikan Bantuan Dan Beliau Bersyukur Kepada Allah S.W.T Juga Kepada Ustaz Agus Selaku Ketua WIKI Dan Pesantren Ini Telah Memberikan Tempat Yang Atau Ganti Yang Baik Bahkan Lebih Baik Daripada Tempat Tinggal Dulu Ketika Berada Di Saudi Pemirsa Jamaah TV Saya Ucapkan Jazakum Lohairan Ketiro Atas Waktunya Memperhatikan Kita Mendengarkan Kita Sama-sama Dalam Program Hiwar Ini Insya Allah Kita Akan Berjumpa Kembali Pada Bincang Bincang Atau Program Hiwar Berikutnya Sekali Lagi Kami Ucapkan Jazakum Lohairan Ketiro Bila Hitau Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Lati Insya Allah Kul Ishterak Fil Kana Isma Al Kana Al Jama'ah And Hi Don't Forget To Subscribe In The Channel The Channel Is Jama'ah And Like And Subscribe And Bye As Shalakum Sampai 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 Sampai